Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali di channel dokter sarwo oke hari ini kita akan membahas tentang video viral yang sempat tersebar sampai sekarang ya di sosial media terutama di grup whatsapp oke bagaimana videonya itu videonya itu menceritakan bahwa ada orang yang diduga diduga kena serangan jantung di bioskop seperti ini videonya silahkan disimak send映am setahun oke i を Terima kasih. Terima kasih. Videonya ini ya, pasien itu dikrumuni ya, padahal mungkin pasien misalnya ini penurunan kesadaran belum tentu dia jantung juga gitu ya. Mungkin pingsan saja atau mungkin ketiduran juga bisa di bioskop loh ya. Dan gitu, mungkin dia kekurangan oksigen juga bisa seperti itu kan, tapi ini kan nggak jelas serangan jantung atau nggak. Serangan jantung kan dipastikan, gejala yang khas, kemudian dibawa ke rumah sakit, di cek rekam jantungnya, dia akan mengalami serangan jantung atau tidak gitu. Kalau ini masih dugaan, jadi belum tentu dia kena serangan jantung. Kemudian dengan posisi seperti itu, pasien dikrumuni, harusnya pasien kalau misalnya ada penurunan kesadaran, kasih ruang yang lega gitu ya. Jangan dikerubutin, kasih ruang yang lega. Kemudian untuk menempuk-nempuk dada, untuk menempuk siku bagaimana, ya ini tidak tepat, secara medis tidak tepat gitu ya. Nah ini sebenarnya sesuatu yang berbahaya jika ditiru gitu ya. Jika disebarkan lalu ditiru banyak orang, kalau tiba-tiba ada orang penurunan kesadaran, langsung diduga serangan jantung, lalu melakukan pertolongan seperti ini, malah berbahaya. Coba simak video berikut ini. Nah, sudah lihat videonya? Nah ini ditiru seperti ini yang berbahaya. Sudah tidak berbahaya ditiru. Jadi hati-hati buat masyarakat semuanya, hati-hati dalam menyebarkan konten berbau kesehatan. Jika tidak tepat, malah ini berbahaya buat pasien, berbahaya buat penderita, seperti itu. Bahkan akibatnya bisa fatal, harus hati-hati. Jangan suka nyebar berbau kesehatan kalau tidak ahlinya. Nah, narasi itu kan tidak jelas yang bikin siapa, yang ngomong siapa, gitu kan tidak jelas. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi harus hati-hati buat masyarakat jangan menyebarkan konten-konten berbau kesehatan. Jika Anda memang tidak mengerti tentang masalah ini secara detail, seperti itu. Kemudian, yang benar bagaimana dok, yang benar? Nah, yang benar kita siksikan tayangan berikut ini. Langkah-langkah pertolongan bantuan hidup dasar adalah sebagai berikut. Pastikan lingkungan aman dari bahaya. Pastikan kesadaran korban dengan menepuk dan memanggilnya. Serukan bantuan apabila korban tidak sadar. Pastikan kondisi pernafasan korban. Apabila pernafasan tidak normal atau tidak bernafas, lakukan kompresi dada yang dilanjutkan dengan nafas bantuan dengan rasio 30 banding 2. Jangan hentikan sampai tim medis datang. Sudah lihat videonya? Video singkat itu gambaran singkat ya. Bantuan hidup dasar diberikan pada sosial dengan henti jantung, henti nafas ya. Seperti itu memang perlu pelajaran khusus atau perlu materi khusus, workshop khusus ya. Sehingga masyarakat bisa mengerti cara pertolongan pertama pada henti nafas. Jadi bantuan hidup dasar namanya nanti. Untuk masyarakat awam tentunya ya. Tapi misalnya Anda belum mendapatkan pelatihan semacam ini di institusi Anda, apa yang harus Anda lakukan? Yang perlu Anda lakukan yang pertama adalah pastikan pasien itu lega, ruangnya lega. Jadi kalau pasien penuh kesadaran, jangan dikerubut ya. Jangan dikerubut. Itu nanti malah dia kekurangan oksigen, dia nggak lega. Kemudian posisikan senyaman mungkin. Kalau bisa terlentang gitu ya, ditidurkan gitu ya. Pastikan tidak ada sesuatu yang menyumbat di mulutnya, di hidungnya gitu. Dipastikan, dilihat dulu. Kemudian panggil bantuan yang utama, panggil bantuan. Di situ misalnya ada di suatu seminar tiba-tiba ada yang kolaps gitu ya. Perlukan kesadaran, panggil bantuan. Siapa yang dokter di sini? Siapa yang perawat di sini? Siapa yang petugas medis di sini? Seperti itu ya. Kalau misalnya di suatu institusi tertentu, misalnya institusinya non-medis ya, harus punya kontak di rumah sakit terdekat ya. Kontak dengan dokter terdekat di situ. Langsung minta bantuan. Langsung panggil bantuan. Langsung telepon rumah sakit. Nah, kalau bisa melakukan bantuan hidup dasar, lakukan. Seperti yang video tadi, lakukan. Tapi kalau nggak bisa, pastikan pasien aman. Pastikan pasien aman. Sambil menunggu, jangan lakukan manipulasi yang Anda, tidak tahu. Kalau bisa lakukan itu, bantuan hidup dasar ya. Itu sangat mudah sekali diikuti ya. Panduannya seperti itu. Kalau misalnya, cek nafas bagaimana. Kok nggak ada gerakan nafas sih parunya. Nggak ada hampusan nafas gitu ya. Cek, sini. Masih ada detaknya nggak gitu ya. Jantungnya didengarkan gitu ya. Kalau hilang, nggak bisa Anda deteksi, langsung lakukan bantuan hidup dasar, tidak apa-apa. Kalau Anda sudah pernah melihatnya videonya di YouTube misalnya. Seperti itu. Atau sudah pernah melakukan pelatihannya. Sekian, semoga informasi singkat ini dapat bermanfaat. Ingat, sekali lagi, hindari menyebarkan konten kesehatan yang Anda tidak tahu detailnya atau ilmunya seperti apa. Semoga bermanfaat dan semoga sehat selalu seluruh keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.